selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest ada 7 saham yang pertama ASI kedua AUTO ketiga IMAS keempat IMJS kelima ACES keenam MAPI dan ketujuh RALS kita langsung saja ke saham pertama ada AC yang di hari ini ditutup naik 1,42% ke harga 5350 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy sebelum-sebelumnya asing terus net sell kalau dilihat dari broker samarinya AC biasa saja ya kelihatan antara akumulasi dan distribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical AC hari ini gap up naik kemarin tutupnya di 5.275 hari ini harga opennya di 5.350 dan juga AC sudah di bawah EMA 200 nya yang saat ini di harga 5.440 garis merah ini tapi asalkan minggu depan AC bisa kembali lagi ke atas 5.400 bisa dikatakan aman dan juga AC sudah sideway karena bisa dikatakan walaupun downtrend AC sudah tidak membentuk dia tidak membentuk higher low barunya higher low terakhir ada di 5.600 terus habis itu tidak ada terbentuk higher low barunya walaupun ini ada higher low barunya ya tapi ini dia bergerak sideway harusnya higher low barunya ya di bawah sini tetap di dalam trend line nya ini ini kan trend line dan trend nya ini sudah patah dan dia ini sudah bergerak sideway kecuali minggu depan dia breakdown ya bisa berpotensi AC terdekat menguji shadow nya ini di tanggal 30 November di 5.200 hari kemarin low nya ada di 5.225 ya sedikit lagi ya anggap aja sudah tertutup ya kalau besok minggu depan AC mampu kembali ke atas EMA 200 nya di 5.400 indikator MACD sudah membentuk dead cross lagi walaupun masih sempit barcat di bawah 0 juga terbentuk jadi peluang AC minggu depan kalau tidak mampu naik ke atas 5.400 arahnya terdekat ke 5.200 lagi kalau 5.200 itu tetap tidak mampu mempertahankan pergerakan AC ya AC bisa sampai 4.900 dan 5.000 ya seperti itu harusnya memang 5.300 sampai 5.400 ini dipertahankan oleh AC jadi minggu depan penentuan AC mampukah AC untuk kembali lagi ke atas 5.400 atau AC melanjutkan penurunan saya targetkan bisa sampai 5.000 ini kalau dilihat memang 5.300 ini neckline neckline ya bisa dikatakan juga neckline cup and handle nya ini atau ini bisa juga seperti ini ya pola ascending apa descending triangle nih jadi breakout ya juga bisa pola cup and handle nah bisa seperti itu kalau saya lihat memang bisa kayaknya AC mempertahankan 5.350 support nya ini ya seperti itu aja untuk AC kita langsung saja ke sum kedua ada auto yang di hari ini ditutup naik 0,486% ke harga 1130 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker summary nya auto didistribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical auto masih belum aman karena ini bisa terindikasi pola dead cat bond ini dia turun mantul dari support minor nya terus naik terus turun lagi nih jadi arahnya kalau saya lebih suka atau lebih ideal kalau beli auto ini di bawah di daerah 1130 ini baru spekulasi baik walaupun memang ada minor support di 1150 sampai 1160 tapi kalau bapak ibu yang mau coba takut ketinggalan kereta ya agak dalam cut loss nya di 6% dan target profit nya dekat karena resisten kuatnya ada juga di 1200 ya itu resisten sideway juga yang terbentuk dari november 2020 yang sempat 1 2 3 kali di uji gagal akhirnya di uji keempat kalinya mampu break out terus gagal break out 1300 dia turun lagi dan mencoba break out lagi gagal dan dia turun jadi ini bisa juga pola fullback biasa aja ya ternyata besok bisa melanjutkan penurunan lagi ya idealnya memang beli auto ini di daerah 1130 untuk auto indikator mcd juga masih membentuk dead cross walaupun masih di atas 0 barcat di bawah 0 juga makin dalam volume kecil saat rebound hari ini jadi perlu hati-hati ya kalau mau aman coba beli buy on break out nunggu di atas 1200 lebih bagus atau tunggu di bawah buy on support supportnya yang di 1130 seperti itu untuk auto kita langsung saja ke sum ketiga ada imas yang di hari ini ditutup di harga 1070 terkoreksi 0,92% kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sum harinya imas ya hampir seimbang antara distribusi dan akumulasi kita langsung saja ke technical secara technical imas sudah di area supportnya supportnya ada di 1060 jadi ya ini area kritikal kalau ini 1060 di breakdown imas bisa sampai 945 jadi perlu hati-hati minggu depan ya yang penting imas nggak breakdown down saja dari supportnya 1060 bisa bergerak sideway di rent sarga supportnya 1060 resistennya di 1180 kalau ditarik rent upside lumayan juga di 10 jadi ada bisa memberi potensi profit di 7 sampai 8% kalau untuk swing trade ya cut loss saja kalau turun dari 1060 seperti itu untuk imas imas juga kemungkinan masih sideway untuk 1 bulan ke depan dan rent sideway kemungkinan 1060 support resisten kedua ini menjadi rent sideway sebulan ke depan di 1270 kemungkinan akan bergerak di sini saja kalau pun mampu lewat 1400 potensi juga bagus tapi kalau saya lihat akan bergerak di range harga ini dulu 1060 support resistennya 1270 seperti itu saja untuk imas kita langsung saja ke sum keempat ada imjs yang di hari ini ditutup di harga 326 terkoreksi 1,8% kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sum harinya imjs didistribusi kita langsung saja ke technicalnya imjs hari kamis kemarin ditutup terkoreksi dan juga imjs masih gagal breakout dari ema 60 nya garis hitam ini yang saat ini ada di harga 344 ini bisa dikatakan juga dynamic resistance karena dia mengikuti harga dan sekarang imjs potensi potensi untuk minggu depan turun dulu ya koreksi dulu menguji 308 sepertinya ke arah situ lebih ideal memang beli imjs ini di bawah buy on support walaupun ada support minornya di daerah 324 sampai 326 ini ya kalau ditarik ini bahkan terlihat dari 3 februari 2021 jadi sudah 1 bulan support minornya ini sempat di breakdown sekali ke support yang ditarik garis karena saya lebih suka menggunakan yang ditarik garis ini aja ya hampir hampir sama cuman agak jauh juga dari 300 sampai 306 jadi lebih bagus belinya di bawah atau nyicil beli di atas nanti kalau dia ternyata turun beli lagi di bawah lebih banyak ternyata kalau pun turun lagi MA200 ya cut loss gak ada cara lain kalau mau menyelamatkan uang dalam waktu jangka pendek kalau mau hold sahamnya terus biarpun dia turun ya boleh juga cuman yang perlu diketahui ya akan rugi waktu yang mungkin juga cukup lama kalau dia downtrend lagi MJS bisa ke 260 ini ya ini dulu adalah neckline double bottomnya ini jadi seperti itu untuk EMJS EMJS juga sebenarnya pergerakannya masih sideway yang terbentuk dari hampir 2 bulan EMJS bergerak sideway dan yang bagusnya dia udah membentuk ini swing low barunya ya di 306 dan juga ini nah ya kalau ini kita hapus minornya nah lebih terlihat seperti ini ya EMJS makin menyempit apakah nanti ada potensi untuk rebound ya bagusnya EMJS ini kalau sudah break out atau konfirmasi di atas 368 arahnya bisa ke 400 terdekat dan sampai ke 440 kalau ditarik historis sebelumnya ya 440 sampai 500 bisa untuk EMJS yang penting dia confirm lagi sekali lagi breakout EMJS juga mematahkan trend line downtrend nya ini atau symmetrical triangle nya resistent nya ini kalau dia breakout ya harusnya bisa rally lebih cepat untuk EMJS untuk sekarang masih dalam pembentukan tapi idealnya memang kalau ini dapus belinya di daerah sini di daerah 308 atau nyicil aja dulu takut ketinggalan ternyata dia rebound hari senin atau selasa langsung ke atas juga bisa seperti itu ya jadi disesuaikan strategi masing-masing dan saya hanya cuma mengarahkan arah EMJS ini harusnya ya buru-buruknya dia menguji MA200 nya ini di 300 itu buruk-buruknya turun kalau lebih dari itu ya kompim bisa downtrend lagi untuk EMJS seperti itu aja untuk EMJS indikator MCD masih membentuk dead cross bahkan baru dead cross dari hari kemarin jadi perlu hati-hati lah idealnya memang kalau mau dibawah tapi ini disclaimer on ya disesuaikan dengan strategi masing-masing kita langsung saja ke 5 ada SS yang di hari kemarin ditutup naik 2,29% ke harga 1560 kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat ada broker samarinya SS memang lagi di akumulasi kita langsung saja ke technical secara technical ASS di hari Rabu sempat koreksi cukup lebar bodinya dan dibalas di hari kamis dengan bodi yang cukup lebar juga dan menutup 3 per 4 lebih bodi hari sebelumnya ya potensinya harusnya ASS bisa lanjut terdekat 1600 sampai ya menguji 1620 ini disitu ada MA 200 dan MA 60 yang hampir cross kebawah ya kalau MA 60 ini cross kebawah ya perlu hati-hati karena ya bisa dikatakan ASS bisa melanjutkan penurunan lagi besok malah bisa koreksi minggu depan maksudnya sekarang SS membentuk candle bullish angle pink tapi lebih bagus lagi kalau sudah terkonfirmasi di atas 1570 sampai 1580 lebih aman potensi arah bisa menguji resistennya di 1620 seperti itu untuk SS juga bisa dikatakan downtrend tapi sudah mulai pergerakannya mulai terbatas atau menyempit nih ya nah tinggal nunggu momentum bisa aja SS ini breakout matahkan pola pollin wedge nya ini ya namanya terus yang lebih bagus SS ini kalau sudah di atas 1655 ini kalau confirm tutup di atas sini ya potensinya terdekat 1800 ini kalau di story sebelumnya 1800 sampai 1900 bisa yang penting confirm breakout sekali lagi ya memang lagi menunggu momentum juga nih SS kalau dilihat indikator MCD sudah membentuk golden cross barcat di atas 0 makin tinggi cuman volume ya belum lah ya mulai ada peningkatan cuman harus sabar untuk SS apakah bisa spekulasi baik kalau bapak ibu mau cut loss di bawah trend line downtrend nya ini garisnya ini ya cut loss aja misalnya turun di 1470 ya pokoknya di bawah 1500 ya disesuaikan aja harga cut loss nya ya seperti itu untuk SS cukup menarik juga mau lebaran puasa beli-beli alat rumah tangga atau perlengkapan lainnya kemungkinan juga bisa berdampak untuk SS seperti itu untuk SS kita langsung saja ke sum ke 6 ada MAPI yang di hari kemarin ditutup naik tipis 0,67% ke harga 745 kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell kalau dilihat dari broker samarinya MAPI didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical MAPI juga sudah lumayan menarik ya kenapa menarik karena volume meningkat ini 2 hari volume meningkat tapi penurunan MAPI masih cukup aman kenapa saya bilang cukup aman karena masih bisa mempertahankan EMA 200 garis merah ini di 738 sampai 740 karena harus digenap dan hari Kamis MAPI membentuk candle hammer lagi yang membuat candle candle rejection ke bawah jadi ada peluang bagus MAPI bisa lanjut dan bagusnya lagi kalau di hari Senin MAPI membuat candle hijau bodinya dan tutup bisa di atas harga hari selasa ini ya ini kan harga opennya di Rp755 kalau besok di hari Senin MAPI bisa tutup di atas Rp760 peluang bagus akan mengarah ke Rp800 yang juga itu bisa dikatakan resisten sideway MAPI sebelum mampu breakout ke Rp880 ini di kemungkinan MAPI masih bergerak sideway di range harga Rp740 support resistennya di Rp800 kalau ditarik range upside-nya ya sekitar 7% ya cukup lah ya kalau dapat 3-4% dalam 3-4 hari kalau dari bawah ke atas ya bisa pergerakannya sekitar 3-4 hari ya seminggu lah tapi itu bisa juga nggak sampai bisa juga malah koreksi dan breakdown dari Rp740 makanya harus punya strategi punya trading plan kalau nggak sesuai dengan skenario ya cara lainnya adalah cut loss untuk menghindar kerugian yang lebih besar kecuali Bapak Ibu punya pegangan fundamental sudah tahu sebenarnya harga MAPI ini di berapa harga wajarnya atau apakah MAPI ini masih murah jadi kalau pun harus dibawa koreksi turun dari MA200 ya tetap hot aja juga bisa ya sesuaikan strategi masing-masing jadi seperti itu untuk MAPI ya volume meningkat terus saat rebound volumenya kecil kalau dilihat ya MAPI ini masih uptrend jadi ya perlu hati-hati lah yang penting harus siap cut loss kalau nggak bisa dibawa sampai 9% kalau cut loss dulu aja di 3% terselamatkan tapi belum tentu juga biasanya seperti itu kebanyakan trader juga cut loss nggak cut loss siapa tahu besok mantul biasanya seperti itu yang mengganggu memang mengganggu psikologi apalagi habis cut loss sahamnya naik wah itu semakin membuat ke depannya biasanya nggak rela cut loss padahal untuk disiplin cut loss di trading itu adalah salah satu cara memperbaiki sistem trading sebelumnya jadi seperti itu untuk MAPI kita langsung saja kesam ketujuh ada RALS yang di hari kemarin ditutup naik tipis 0,64% ke harga 785 kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat dari broker samarinya RALS di akumulasi kita langsung saja ke technical secara technical RALS juga ya cukup menarik karena sudah 3 kali membuat candle rejection saat menyentuh area 750 sampai 760 dan kebetulan di area supportnya itu ada EMA 60 yang menjaga garis hitam ini dan juga kalau ditarik garis ini bisa dikatakan juga neckline cup and handle jadi ya cukup bagus cukup menarik untuk RALS harusnya mendekati puasa dan lebaran bisa rally untuk RALS jadi sebulan ke depan memang ada peluang RALS kalau dilihat ini ketinggian kalau saya pasang di neckline 1140 di selanjutnya ada di 1000 terdekatnya ke 1000 dulu arahnya seperti itu untuk RALS yang penting mampu breakout dari 870 arahnya ke 1000 terdekat pier menyentuh di 18 Desember kemudian dia turun lagi ini menjadi momentum sekali lagi kalau mampu breakout semoga bisa konfirmasi dan rally ke 1000 apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang ya disesuaikan aja ya karena juga cukup menarik untuk sama RALS sayangnya ya ini hampir sama market makernya atau bandarnya antara MAPI dan RALS ini sama ini jomplang saat koreksi dalam volume besar saat dia rebound volume nya kecil bisa ya bisa manipulasi padahal memang alahnya memang ke atas tapi mengganggu psikologi retail takutnya dikiranya ini ini rebound terbatas bisa aja ternyata besok dia turun lebih dalam bisa juga seperti itu ya makanya harus punya strategi punya trading plan kalau nggak sesuai trading plan berharap ke atas sesuai analisa ternyata dia koreksi dalam atau breakdown atau jebol support 750 ya cut loss jadi seperti itu ya seperti itu aja untuk RALS kita langsung saja kesam terakhir ada LPPF yang di hari kemarin ditutup naik 2,61% ke harga 1.375% kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini asing terus net buy kalau dilihat dari broker samarinya LPPF diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical LPPF juga sama ya LPPF RALS dan MAPI ini bisa dikatakan price maker nya atau bandarnya orang atau institusi yang sama karena pergerakannya juga lihat volumenya sangat beda jauh saat turun dalam ini malah rebound volumenya kecil tapi masih cukup menarik untuk LPPF tapi ada resisten minornya di daerah 1500 resisten minor LPPF ada di 1500 supportnya sekarang ada di 1250 ya disesuaikan aja ya kalau mau beli dan juga untuk LPPF ini bisa dikatakan masih sideways dan bagusnya LPPF ini kalau sudah di atas 1700 kalau mampu konfirmasi breakout 1720 LPPF pelan-pelan akan mengarah ke 2400 dan bisa ke 3000 karena di atas ini juga banyak gap masih yang terbuka untuk LPPF LPPF juga sudah hampir 1 tahun sideways di area bottom bisa dikatakan ini bottom karena sudah mulai sideways bisa tidak jadi bottom kalau LPPF ternyata koreksi lebih dari 800 jadi kemungkinan membuat bottom baru tapi kalau dilihat ini LPPF bahkan dari 20.000 sekarang harganya di 1000 jadi sudah turun sangat dalam ya bisa dikatakan ini sudah di area bottom semoga salah satu cara mengindikasi dia akan naik lebih tinggi itu harus breakout dulu dari 1720 kalau kompirmasi breakout arah terdekat 2400 sampai 3000 nah dari situ dia akan bergerak lagi apakah sideways lagi baru naik bisa juga seperti itu nah makanya trader harus punya strategi punya trading plan seperti itu saja untuk LPPF trend jangka pendek minggu depan potensi terdekat ke 1500 dulu uji resisten bisa dikatakan double top juga ini 1500 ini top pertamanya di Desember top keduanya di Maret jadi seperti itu ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang masih baru mau belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuatkan trading plan bingung membuat harga dimana harus cut loss dimana harus take profit bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader selama berlangganan juga free konsultasi portfolio bagi yang berminat bisa DM Instagram Borneo Trader R2 di belakang atau klik link yang ada di deskripsi chat admin telegram sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati